Kitab Samuel yang kedua, Pasal 6 Tabut Allah dibawa ke Yerusalem Setelah itu, Daud mengerahkan 30.000 pasukan khusus. Ia memimpin mereka ke Baale Yehuda untuk membawa pulang Tabut Allah, Tuhan Semesta Alam yang bertahta di atas kerubim. Tabut itu dibawa dengan sebuah kereta baru dari rumah Abi Nadab yang terletak di lereng bukit diantar oleh Uzzah dan Ahyo, putra-putra Abi Nadab. Ahyo berjalan di depan Tabut itu. Daud dan orang-orang Israel berjalan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan dengan melambai-lambai kan ranting pohon arar sambil menyanyi-nyanyi diiringi bunyi kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Tetapi ketika mereka tiba di tempat pengirikan Nahon, lembu itu tergelincir. Uzzah mengulurkan tangannya untuk menahan Tabut itu agar tidak jatuh. Maka Tuhan murka terhadap Uzzah dan membinasakan dia karena perbuatannya itu. Uzzah mati di sisi Tabut itu. Daud menjadi marah karena Tuhan membinasakan Uzzah dan ia menyebut tempat itu Peres Uzzah. Artinya, luapan murka Allah terhadap Uzzah. Daud menjadi takut terhadap Tuhan dan berkata, bagaimanakah hamba dapat membawa pulang Tabut itu? Maka ia tidak jadi membawa pulang Tabut itu ke kota Daud, melainkan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang yang berasal dari Gad. Tabut itu dititipkan di situ selama tiga bulan dan Tuhan memberkati Obed-Edom serta seisi rumahnya. Daud diberitahu tentang hal itu, lalu ia memindahkan Tabut itu ke kota Daud dengan upacara besar-besaran. Setiap kali sesudah para pengusung Tabut itu maju enam langkah, mereka berhenti dan menunggu sampai Daud selesai mempersembahkan kurban berupa seekor sapi jantan dan seekor anak sapi gemukan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan penuh semangat. Ia mengenakan pakaian imam. Demikianlah Daud dan segenap bangsa Israel membawa pulang Tabut Allah itu dengan sorak-sorai dan tiupan trompet. Ketika iring-iringan itu memasuki kota, Mikhal Putri Saul menyaksikan dari jendela istananya. Ia melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Di dalam hatinya, ia memandang rendah Daud. Tabut itu diletakkan di dalam kemah yang telah terlebih dulu disiapkan oleh Daud. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian bagi Tuhan. Kemudian ia memberkati umat Israel atas nama Tuhan semesta alam. Setelah itu, ia membagikan hadiah kepada semua orang, laki-laki maupun perempuan, berupa seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong roti kismis. Selesai upacara itu, pulanglah semua orang itu ke rumah masing-masing. Daud juga pulang ke rumahnya untuk memberi berkat kepada keluarganya. Mikhal keluar menemui dia dan berkata dengan perasaan kurang senang. Betapa mulianya kelakuan Raja Israel hari ini. Ia mempertontonkan dirinya di hadapan budak-budak perempuan di sepanjang jalan seperti orang yang kurang waras. Daud menjawab Mikhal, Aku menari di hadapan Tuhan yang memilih aku untuk menggantikan ayahmu serta keluarganya. Tuhan yang telah menetapkan aku sebagai pemimpin Israel, umatnya. Maka aku rela merendahkan diriku, bahkan lebih daripada itu di hadapan Tuhan untuk menyatakan sukacitaku. Tetapi pastilah aku akan tetap dihormati oleh budak-budak perempuan yang kau cela itu. Mikhal putri Saul tidak mempunyai anak sampai akhir hidupnya. Terima kasih telah menonton!